Boneka cowok ini dipajang di sebuah toko Setiap malam boneka ini selalu hidup Dia menyukai boneka cewek yang ada di toko seberang Mereka tidak bisa apa-apa hanya saling memandang saja Sampai suatu hari ada yang membeli boneka cewek itu guys Beruntung ada seekor kucing mengikuti anak yang membeli boneka tadi Terus dia kasih tau dan mengajak boneka cowok untuk pergi ke sana Mereka pun sampai di rumah itu Ternyata boneka cewek ini diperlakuin kasar kayak gini Ketika malam hari boneka cowok mencoba untuk menyelamatkannya Pas mau kabur eh mereka malah jatuh gini Sehingga kaki boneka cowok itu jadi putus kayak gini Malam itu turun hujan salju dan mereka sudah tidak sanggup lagi Tapi tiba-tiba pas mereka sadar mereka sudah berada di ruangan yang hangat Dan kaki si boneka cowok pun sudah terpasang kembali Ternyata itu adalah perbuatan orang baik yang menemukannya tadi malam Dan mereka pun jadi bisa bersama dan bahagia Seneng banget ya guys Anak cewek ini gak bisa lihat guys Karena itu setiap hari dia selalu ditemani oleh anjingnya ini Ketika anak ini lagi makan siang di jembatan Tiba-tiba ada dua anak nakal yang gangguin dia Dia dibully habis-habisan beserta anjingnya juga Ketika pulang anak ini cuma bisa nangis di depan pintu rumahnya Dia sedih karena gak bisa lawan mereka Ibunya juga tidak bisa melihat guys Dan anak ini ceritain semuanya kepada sang ibu Di malam hari si ibu minta ditemani anjing untuk bertemu dua anak nakal itu Besoknya di TV pun terdapat berita kalau ada dua anak yang gantung diri di sebuah jembatan Anak cewek ini jadi kaget mendengarnya dan ternyata itu adalah perbuatan ibunya tadi malam guys Duh serem juga ya guys Cowok ini lagi ulang tahun dan dia diiseng ini sama teman-temannya Dia diberi kue tapi dia juga dicolekin krim kue ke keningnya Gara-gara itu di keningnya jadi jerawatan kayak gini Dan teman cewek ini yang melihat jadi gak enak tuh Akhirnya dia bantu obatin jerawat si cowok Setelah jerawat di keningnya hilang Tiba-tiba muncul banyak juga nih di pipinya Lagi-lagi si cewek pun membantunya untuk mengobati jerawatnya Akhirnya muka si cowok pun jadi bersih lagi Tapi guys ternyata cowok ini itu sengaja bikin mukanya jadi berjerawat terus Karena dia itu naksir sama si cewek ini guys Dan kali ini dia sengaja nih nempelin krim kue ke mukanya lagi Dia pengen jerawatan terus biar bisa diperhatiin oleh cewek yang dia sukai itu guys Duh ada-ada aja ya guys Nenek ini sudah tua dan kesepian guys Dia sangat merindukan suaminya yang sudah meninggoy Dan setelah tertidur ternyata ajal menjemputnya Malaikat mencabut nyawa pun sudah datang tuh Nenek ini mau ikut bersamanya supaya bisa bertemu dengan suaminya Tapi saat mau pergi tiba-tiba ada yang narik si nenek guys Ternyata itu adalah dokter yang menyelamatkannya Malaikat maut itu gak terima nih Jadi dia cabut lagi nyawa si nenek Tapi tetap diselamatin lagi oleh si dokter Nyawa nenek itu dicabut dan diselamatin terus Pokoknya terus-terusan seperti itu guys Sampai-sampai malaikat maut ini jadi ngerah Dia pun pergi dan gak jadi cabut nyawa si nenek Si nenek pun selamat Tapi dia malah marah kepada dokter Karena dia pengen meninggoy supaya bisa bertemu suaminya Aduh sungguh membanggongkan ya guys Terima kasih telah mencabut nyawa